Nah, proses top-down selanjutnya adalah aplasi laser. Apa ini aplasi laser? Aplasi laser ini memanfaatkan pulsa berkas laser berenergi tinggi. Jadi, ini cahaya laser kita konsentrasikan menggunakan lensa misalnya, sehingga dia hanya fokus di satu tempat yang sangat kecil. Karena energinya tinggi dan fokus di tempat yang sangat kecil, maka ini bisa mencapai temperatur yang sangat tinggi. Hingga ribuan derajat Celcius. Berkas laser berenergi tinggi itu, karena panas tadi dia bisa menguap. Di daerah tersebut bisa menguap. Misalnya ini adalah gold, emas. Maka di titik ini, emasnya itu atau emas bisa sampai menguap karena saking panasnya. Uapnya tadi berinteraksi dengan lingkungan di sekitar, di dalam air. Maka antara uap-uap, emas ini saling berkumpul menghasilkan klaster-klaster yang berukuran nanometer. Membentuk partikel nano yang langsung terdispersi di dalam larutan. Ini contohnya dari emas, kemudian perak, platina, dan palladium. Yang dihasilkan dengan metode ablasi laser. Ini agak sedikit berbeda dengan metode sebelumnya, ball milling. Kita menggunakan bola dari stainless steel, atau silikon karbite, atau silikon nitrite. Ini kadang-kadang material dari bulanya ball milling tadi ikut terkelupas juga. Ada namanya wear, wear and tear. Jadi, merodoli juga. Jadi, rawan terkena kontaminasi kalau kita menggunakan proses ball milling. Tapi di metode ablasi laser ini tidak akan ada kontaminasi. Karena memang kita cuma menggunakan laser dan material yang akan kita jadikan nanometer. Jadi, ini metode yang sangat diinginkan. Zero contamination. Contohnya seperti apa? Seperti di prosesnya cukup mudah. Anda bisa lihat di sini. Terlihat tidak? Saya hilang dulu ya. Nah, ini adalah air. Kemudian kita masukkan saja logam yang akan kita jadikan nanopartikel di dalam air tersebut. Ini misalnya emas ya. Nah, ini ditembak dengan laser. Terponsentrasi ya. Ini konsentrasi berpindah-pindah, tidak di satu tempat ya. Nah, ini langsung akan menghasilkan larutan dari gul nanopartikel. Hal-hal lain juga bisa dilakukan dengan logam lain. Yang misalnya, silver. Itu menghasilkan silver nanopartikel. Oke. Nah, ini karena keunggulan yang tadi adalah nanopartikel yang dihasilkan dapat mencapai kemurnian yang sangat tinggi. Karena tidak melibatkan interaksi dengan material lain. Seperti halnya pada proses polma ini. Oke. Ini titanium. Bisa dihasilkan. Jadi semua, hampir semua jenis logam bisa dihasilkan dari proses ini. Oke. Yang selanjutnya adalah up discharge sintesis. Up discharge ini adalah menggunakan listrik. Kita mensintesis senyawa dengan seperti halilintar. Nah, kita misalnya punya elektroda positif dan negatif di sini. Kita aliri tegangan yang sangat tinggi. Saking tingginya. Ini kita vakum. Supaya tidak ada udara di dalamnya. Saking tingginya, elektron ini bisa terlepas dari katoda menuju anoda. Dan ion bisa terlepas dari anoda menuju katoda. Contoh yang sering banyak dipakai adalah, ini yang kita pakai adalah grafit elektrodanya. Isi pensil itu. Grafit. Nah, ini grafit. Kan terdiri dari C ya. C ketika kehilangan elektron, dia menjadi C positif. Ini mulai bergerak ke arah sebaliknya. Oke. Begitu terdeposisi, dinetralkan, dia akan membentuk sebuah material baru. Biasanya terdeposisi di tempat katoda atau di dinding-dinding reaktor. Oke. Ini mulai menghasilkan karbon nanodube. C-N-T. Karbon nanodube. Oke. Dua elektroda karbon dipisahkan pada jarak tertentu. Kemudian diari larus listrik. Sehingga terjadi lejutan listrik. Atau atom karbon mengalami penguapan. Kemudian terkondensasi membentuk struktur nanokarbon. Bisa seperti C-N-T, atau fullerene, atau yang lainnya. Ini contoh fiber C-N-T. Ladasikan melalui art discharge synthesis. Oke. Ini C-N-T dilihat dengan mikroskop TEM. Kita bisa lihat di dindingnya ada berlapis-lapis. Multi-Wall C-N-T. Multi-Wall carbon nanodube. Oke. Ini kalau anda tertarik, anda bisa lihat-lihat di referensi yang kita pakai. Ya. Saya ambil dari sini. Selanjutnya yang sering atau paling banyak dilakukan orang adalah metode litografi dan edging. Litografi dan edging itu apa? Litografi ini adalah mentransfer pola. Kita sebut sebagai transfer pola atau bentuk geometris dari masker, dari mask, topeng, cetakan ya. Dari cetakan ke dalam permukaan, sebuah substret. Ini banyak digunakan pada industri semikonduktor. Bagaimana membuat chip, membuat transistor, memori, RAM, dan sebagainya. Ini ada mata kuliah baru di kurikulum kita terbaru terkait teknologi pemerusahaan material mikroelektronika. Jadi intinya semua barang elektronik yang kita punya kan jantungnya ada di sini, ya. Chip, mikrochip. Ini cara membentuk transistor di mikrochip bagaimana? Ini yang paling sering digunakan adalah litografi dan edging. Contohnya saya ingin mendeposisikan atau ingin membuat pola logam. Misalnya transistor kan perlu source dandrin, ya. Ini kok dilihat dari atas, kok dilihat dari samping. Misalnya seperti ini. Saya ingin mendeposisikan logam source dandrin di atas material silikon, oksida. Contohnya aluminium misalnya, ya. Maka bagaimana cara saya membuat pola seperti ini? Ya, saya diposisikan dulu aluminium, emang. Polimer dulu namanya photoresis. Ini photoresis. Kemudian kita ingin transfer polanya. Ini pola dari masker supaya tertransfer ke photoresis. Nah, photoresis ini adalah material yang berubah sifatnya ketika terkena cahaya. Ya, umumnya cahaya UV. Contohnya ini. Ini seperti kita berikan cahaya, yang ini gelap, jadi tidak tembus cahaya. Yang di sini transparan, sehingga cahaya bisa tembus. Makanya menghasilkan tempat photoresis di mana ada bagian photoresis yang terkena cahaya dan ada yang tidak. Maka tergantung jenis photoresisnya ini, ada photoresis yang menjadi lebih mudah dilarutkan ketika terkena cahaya. Atau ada juga yang menjadi sulit dilarutkan ketika terkena cahaya. Dalam hal ini, photoresisnya lebih mudah larut. Ya, lebih mudah larut ketika terkena cahaya. Maka setelah terkena cahaya, saya larutkan misalnya di air atau di aseton atau alkohol untuk menghilangkan bagian yang tidak terkena cahaya tadi. Ya, ini bisa larut. Jangan yang tidak terkena cahaya tidak larut. Ya, tetap di situ. Oke. Nah, ini kan kita sudah transfer polanya nih dari masker, dari mask, dari cetakan ke photoresis. Tapi yang saya ingin cetak itu adalah aluminiumnya, bukan photoresis. Maka kita perlu proses yang selanjutnya yang kita sebut sebagai etching. Etching, ini bagaimana? Ya, dihilangi. Misalnya saya memakai plasma. Artinya struktur ini kita bombardir dengan ion-ion berenergi tinggi. Nah, ini yang terlindungi oleh photoresis. Yang hilang atau dibombardir oleh ion-ionnya adalah photoresis. Aluminium di bawahnya aman. Sedangkan tempat-tempat yang tidak terlindungi oleh photoresis, maka bagian aluminiumnya akan ikut rusak dan hilang. Akan ikut tersepater. Ini juga akan ikut tersepater. Maka menghasilkan struktur seperti ini. Yang ini kosong. Di sini tidak terlindungi oleh photoresis, akan hilang. Oke. Ya, tinggal bagian terakhir kita gunakan menghilangkan photoresisnya. Fotoresisnya kita hilangkan dengan stripping. Photoresis stripping. Maka saya sekarang mempunyai pola seperti ini ya. Dari awalnya seperti ini. Nah, ini besarnya pola-pola ini tergantung teknologinya. Dulu teknologinya disebut sebagai mikroelektronik. Kenapa? Karena ukurannya mikrometer. Tapi sekarang transistor-transistor itu ukurannya sudah menjadi nanometer. Oke. Teknologinya ada yang teknologi VAP-nya ada 28 nanometer. Ada yang 14 nanometer, ada yang 12 nanometer, 10 nanometer, 8 nanometer. Terakhir 7 nanometer. Artinya ukuran future size ya. Future size-nya ukuran ini, bisa gap-nya atau bisa strukturnya ini, bisa mencapai ukuran 7 nanometer. Nah, karena itu kita lihat ya, HP, komputer, TV, segala macam kan elektroniknya semakin kecil. Chip-nya semakin kecil, tetapi semakin powerful. Artinya elektroniknya yang di dalamnya semakin banyak. Nah, itu adalah fotolitografi dan edging. Tadi kita berbicara tentang fotoresis ya. Kenapa sih ada beberapa material fotoresis yang berubah sifatnya ketika terkena cahaya. Oke. Nah, contohnya ada dua nih. Contohnya fotoresis positif adalah yang menjadi mudah larut setelah terkena cahaya UV. Oke. Contohnya adalah diazokinon, DQ. Eh, tentunya seperti ini. Nah, ini kalau terkena UV, ada kugus di sini N2, yang mudah terlepas N2-nya. Menghasilkan radikal. Nah, ini akan menghasilkan reaksi kimia yang kita sebut sebagai Wolf Rearrangement. Jadi, ini kan CO dan ada dua atom lainnya. Nah, ini akan rearrangement menjadi keton. Keten, keton dan etena yang bersebelanja. Nah, ini tidak stabil. Kalau ada air, dia akan terhidrolisis. Ini H2O. Ya, satu H akan berkaitan dengan C. Eh, dengan O. Maaf, satu H-nya akan berkaitan dengan O. Pasangannya OH-nya akan berkaitan dengan C. Menghasilkan COOH. Nah, ini sebelumnya adalah non-polar atau gugus keton dan nitrogen ini tidak larut. Tidak larut. Sekarang menjadi gugus asam, COOH. Ini larut dalam larutan basah. Larut dalam basah. Maka kalau kita cuci dengan basah, dengan larutan basah, dia akan mudah larut. Yang terkena cahaya. Ini akan larut. Sedangkan yang tidak terkena cahaya tetap di tempatnya. Oke. Yang terkena cahaya akan mudah larut. Yang tidak terkena akan tetap di tempatnya. Oke. Itu yang kita sebut sebagai foto resist positif. Ada jenis lain lagi yang kita sebut sebagai foto resist negatif. Kebalikannya, dia menjadi tidak larut setelah disinari UV. Contohnya adalah 26 bis 4 azidobenzilidensiklohexanol. Ya, setelahnya seperti ini. Nah, ini sama di ujung-ujungnya ada gugus N3. Oke. Ketika kita sinari dengan UV, gugus ini akan terlepas. Meneluarkan N2 dan ada radikal bebas di situ. Masih kan spesies nitrogen yang sangat reaktif. Nah, ini bisa menginisiasi cross-linking pada polimer. Contohnya ini kita tambahkan pada polimer polisoprina atau karet. Kan seperti ini. Polimer ya. Nah, gambarnya. Nah, misalnya seperti ini polimernya. Polisoprina itu karet misalnya. Apa yang disebut cross-linking? Cross-linking adalah menghubungkan rantai karbon, rantai polimer satu dengan lainnya. Jadi, ini dengan ini menjadi bersambung. Ini jadi bersambung. Ini jadi bersambung. Ini sambung. Kalau sudah banyak cross-linking ini, ini menjadi tidak larut. Yang sebelumnya tidak ada sambungnya. Seperti ini. Kita siram dengan aseton mungkin larut. Kalau sudah cross-linking tidak bisa. Jadi tidak larut. Ini kita sebut sebagai photoresis negatif. Nah, proses litografi dan etching ini digunakan secara intensif sekali untuk membuat struktur transistor misalnya pada IC. Untuk satu transistor saja ini memerlukan proses litografi dan etching yang panjang. Contohnya, ini struktur yang ingin kita bangun. Ini kan transistor tipe P. Ini transistor tipe N. Ini ada source, ini drain, ini ada gate. Ini juga source, drain, dan gate. Kita ingin merekosisikan material yang berbeda. Dimulai dari pertama. Maka kita perlu apa? Kita tumbuhkan oksida dulu, SiO2 ya. Untuk menghasilkan ini, oksid layer. Kemudian bagaimana? Kita etch sebagian dari oksidanya dihilangkan. Kemudian kita doping dengan tipe, ini awalnya kan tipe P. Sedangkan untuk transistor tipe N, kita perlu doping sehingga dia menjadi tipe N. Kita doping dengan material. Kemudian yang satunya lagi kita juga buka ini potresisnya. Kemudian kita diposisikan lagi dengan gate oksid lagi. Kemudian kita diposisikan dengan polisiligan. Kita ingin membuat gate-nya ini. Yang hijau ini. Kemudian kita pola di sini. Ini sebagian sini dihilangkan. Dihilangkan, dihilangkan, dihilangkan ya. Sehingga yang tersisa hanya ini. Kemudian kita diposisi lain lagi apa, macam-macam ya. Implantasi, diposisi lagi untuk membuat koneksi, interkoneksi ke source dan drain. Kabelnya source dan drain. Kemudian kita etching lagi ini supaya tidak nyambung antara drain. Kemudian diposisi lagi, etching lagi dan seterusnya. Ini satu proses saja untuk menghasilkan satu struktur ini perlu proses yang sangat banyak berurutan. Apalagi menghasilkan transistor yang semakin rumit. Contohnya seperti ini, yang kita pakai di dalamnya. Ini strukturnya, kan macam-macam ada, ini contoh dari, apa ini, ada nan ya, gerbang nan. Kalau saya tidak salah ya. Ada beberapa ground-nya, ada source dan drain-nya terinterkoneksi sedemikian rupa, sehingga membentuk struktur IC yang seperti ini. Anda pakai di Arduino dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu dalamnya kira-kira seperti ini. Terdiri dari transistor-transistor, yang padahalnya, yang kita pakai tinggal pin-pin-nya saja ya. Pin ini, pin ini, pin ini. Tapi kan sebenarnya itu terhubung ke mana? Ke source, atau drain, atau gate, dan sebagainya ya. Yang kita tahu tinggal pin-pin-nya saja yang kita pakai ya. Nah, kira-kira dalamnya seperti itu. Oke. Ini diproduksi dengan proses mitografi dan ecik. Oke. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan?